Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. England berkemungkinan menjelani perintah berkurung sekali lagi dan barisan kepimpinan negara ini perlu bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Lapor mirror pakar penyakit berjangkit Mark Wallhouse mengesan kerajaan menggesa kerajaan supaya mengekalkan sekatan sedia ada bagi mengelakkan perintah berkurung dilaksanakan sekali lagi. Amaran itu dinyatakan selepas hampir tiga minggu, England bebas daripada semua sekatan COVID-19 sejak 19 Julai lalu. Ketika ini, kes jangkitan baharu direkodkan sebanyak 20 ribu sehari dalam tempoh sejak dua minggu lalu. Kerajaan perlu sentiasa membuka pintu untuk menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya keadaan kebali serius. Varian COVID-19 sering bermutasi dan kita tidak boleh jangka bagaimana tahap varian yang seterusnya katanya. Selain itu, Wallhouse juga berharap negara ini tidak berpatah balik seperti sebelum ini yang jelas menjejaskan berbagai pihak. Namun katanya, keadaan itu tidak mustahil memandangkan COVID-19 tidak boleh dijangka. Saya berharap kita perlu berpatah balik terlalu jauh kerana kita tidak mahu lagi menempuh fasa yang meletihkan dan menjejaskan semua pihak ujarnya. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye.